Intro Saudari-saudara kalian terkasih Pada masa prapaskah 2021 ini Secara khusus gereja katolik Indonesia Mengajak umat beriman untuk merenungkan Pertobatan di masa pandemi Apa yang menjadi bentuk pertobatan real di masa pandemi? Kita tahu pandemi telah menyebabkan Banyak penderitaan dalam segala aspek kehidupan Terutama dalam bidang ekonomi Banyak orang mengalami sumber penghidupan mereka Tidak ada lagi Dan ini menyebabkan penderitaan yang amat sangat Maka gereja mengajak umat merenungkan Selama masa prapaskah ini Bagaimana bentuk pertobatan Yang mengajak kita untuk semakin solidar Dengan semakin banyak orang Di masa prapaskah ini kita diingatkan Tentang misi Yesus Kristus Yang datang ke dunia Untuk membebaskan orang Dari penderitaan akibat dosa Dan benar apa yang dikatakan oleh Pater Dehon Segala kemalangan di dunia ini Diakibatkan karena dosa Dan untuk melepaskan orang dari penderitaan itu Tuhan Yesus Menjadi sama dengan kita Ia menjadi sama dengan kita Dalam segala aspek kehidupan Dia berjuang bersama kita Dalam segala aspek kehidupan Ia sungguh bersolidar dengan kita Supaya kita manusia Bisa dilepaskan dari belenggu penderitaan Akibat dosa Tuhan sendiri berkata Pergilah Jualah segala hartamu Kemudian Berikanlah kepada orang-orang miskin Lalu Kembalilah kesini Dan ikutilah aku Bentuk pertobatan seorang Kristiani Antara lain adalah Bagaimana ia dengan seluruh harta Kekayaannya di bidang ekonomi Bisa menjadikan itu semua Sebagai sarana Bersolidar dengan banyak orang Solidaritas dengan orang Yang mengalami penderitaan Adalah salah satu bentuk pertobatan Yang diajarkan oleh Kristus Kepada kita Kepada kita